Halo semuanya, halo sahabat Youtube Selamat datang kembali di channel On Road Indonesia Kita berada di sekitar area Lindetief Glodok Lindetief Trade Center Dari atas jembatan penyeberangan orang di sekitar sini kita dapat perhatikan area sebagian besar Jalan Gajah Mada dan Hayamuruk terpakai oleh konstruksi kawasan konstruksi MRT Jakarta yaitu stasiun MRT Glodok stasiun MRT Glodok sendiri sebenarnya itu adalah satu stasiun yang cukup panjang kemudian nanti akan tersambung dengan stasiun Jakarta Kota MRT Jakarta Kota jadi Glodok dan Jakarta Kota itu adalah satu stasiun nah di depan sana ini adalah area yang kita lihat beberapa waktu lalu juga sama terdapat pembangunan yang cukup masif dengan banyak alat berat dikerahkan arus lalu lintas yang di sekitar Gajah Mada itu menyempit sekali sampai ke arah pinggir ruko yang ada kemudian untuk mengantisipasi kepadatan di sekitar sana dibuatlah rekayasa seperti di depan sini nah arus lalu lintas dua lajur ya di Gajah Mada dibagi atau dilewatkan ke arah Jalan Hayamuruk di sisi kanan ya atau di sisi timur sehingga kendaraan tidak semuanya menumpuk di lajur yang cukup sempit ya di samping area konstruksi dari MRT fase 2ACP ya 203 Glodok Kota di depan sana itu adalah jembatan nampaknya Sky Bridge Sky Bridge dari Glodok Glodok Harko kalau tidak salah itu gedungnya ya menyeberang ke arah Glodok Pancoran nah kita ambil lagi view-nya dari sisi yang berbeda jadi memang di bagian tengah sini dibuat seperti model segitiga untuk rekayasa lalu lintas agar arus kendaraan tetap dapat lewat walaupun terganggu sebenarnya namun ya karena ini adalah pembangunan semoga ini cepat selesai karena nantinya akan menjadi sarana bagi masyarakat sarana transportasi masal atau must transit transportation Jakarta dikarenakan kalau yang kita ketahui dan operasional saat ini baru sampai ke arah bunda dan HI dari lebak bulus MRT Jakartanya sedangkan angkutan transportasi ini adalah angkutan transportasi modern yang bisa membawa banyak penumpang punya waktu tempuh yang terukur kemudian juga bisa dibilang tepat waktu ya kalau kita perhatikan dan kita juga pernah coba naik dan lumayan sering ya untuk ke beberapa lokasi kita menggunakan si MRT Jakarta kita rehat sejenak untuk melihat dan menunggu informasi selanjutnya ini ya lokasinya tadi terima kasih kami kepada sahabat baru yang telah bergabung di channel onroad Indonesia dan sahabat-sahabat lama yang terus mendukung channel onroad Indonesia berkembang lebih baik berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua para pemerhati transportasi para pengguna transportasi Jakarta dan sekitarnya baik kita ada di sisi bawah ya di sini di depan glodok ya kemudian area yang di depan kita persis ini ya ini adalah area stasiun glodok ya stasiun glodok stasiun MRT fase 2A CP203 CP sendiri adalah kontrak package ya jadi seksi 2A yang dari arah bundaran HI sampai ke arah kota itu dibagi dalam 3 kontrak package atau paket kontrak kerjasama kali ya yang pengadaan stasiun yang lahan sorry seksi-sesi pembangunannya lah ya dibagi seperti itu kemudian CP201 itu adalah yang di sekitar bundaran HI sampai ke arah Harmony ya dan semuanya ini sampai ke kota adalah underground ya kemudian lagi CP202 itu dari arah Harmony sampai ke Mangga Besar ya itu ketemu dengan sawah besar CP203 adalah yang di sekitar ini ya dari Mangga Besar sampai ke glodok mungkin sampai ke glodok ya glodok sampai ke arah kota ini adalah CP203 ya jadi ini bagian sisi yang terakhir dari kontrak package fase 2A fase 2A dari MRT fase 2 sorry ya 2A lah ya karena 2B sendiri itu dari arah kota menuju ke arah Mangga 2 nanti ke arah Ancol disitu agak menikung memang si jalurnya tapi kita belum tahu itu akan selesai kapan karena untuk ke arah kota sendiri baru akan selesai nanti 2028 baik yang suka bakmi ini bakmi acen ya terutama bagi yang non halal ini karena non halal buat sahabat-sahabat kami yang suka bakmi ya yang untuk yang seksi CP201 ya itu sangat masif juga pengerjaannya dan sudah mulai pengoboran dan sudah hampir selesai pengoboran ke arah Monas ya tinggal yang ke arah Harmony di depan kita ini kita lihat pumping truck pumping truck itu adalah truck yang berfungsi untuk memompah material-material konstruksi ya biasanya itu concrete atau semen ya tidak dibawa pakai grobak seperti itu lah ya atau pakai pengki semennya lalu disebar tapi ini sudah cukup bagus cukup cepat tentunya jadi dari tempat semennya diaduk kemudian mungkin semennya sudah ada atau konkretnya tinggal disalurkan aja tinggal di mix kemudian seperti ini trucknya nge-mix kemudian semennya langsung disalurkan lewat pompa ke area-area yang akan dicor nah itu benar-benar cepat tidak hanya disini kita lihat di beberapa rumah-rumah mewah juga menggunakan model seperti ini dikarenakan itu lebih efisien tidak makan waktu hanya saja mungkin biayanya kita tidak tahu ini adalah pasar HWI Lendetiefs sarana elektronik gelodok mungkin bagi pencinta dulunya pencinta CD atau compact disc atau PCD juga disini adalah surganya apakah itu musik film software dan lain-lainnya salah satu truck nampaknya keluar dari area mungkin akan mengambil lagi mix atau material dari konkret ataupun corcoran yang akan nantinya disalurkan di area ini untuk melanjutkan proses konstruksi stasiun ya stasiun gelodok ke arah Jakarta Kota itu panjangnya kurang lebih 400an meter jadi kalau kita jalan kaki pun ya hampir setengah kilo lah sampai di Jakarta Kota kalau lewat atas juga sama ya cuman nanti kalau lewat bawah stasiunnya mungkin akan banyak pemandangan ya seperti Indomaret Alfa Ahmad ya kemudian juga UMKM ya ada di sekitar sana area-area komersial tempat ngopi dan seterusnya kalau di bagian atas ya suasana kota kota lah ya kota tua dimana ada terdapat gedung-gedung lama seperti itu baik nah disini ada tempat untuk melaporkan sarana ya kanal cepat pelaporan komplain ya pekerjaan konstruksi MRT fase 2A pindai QR code jadi QR code-nya bisa di scan untuk kalau misalnya terganggu ya bisa dilaporkan disana mungkin ini ke bagian humas larinya nantinya ya ya karena memang jalan disini benar-benar termakan oleh area konstruksi ya jadi mungkin akan seperti ini dalam waktu yang cukup lama sampai 2028 ya kalau ini baru akan beroperasional nah arus kendaraan ke arah Jakarta Kota dari Jalan Gajah Mada ya ini dibelokan ke arah gelodok pancoran jadi semuanya memang agak menumpuk di sekitar sini kalau bisa dihindari silahkan dihindari kalau tidak bisa semoga dapat bersabar ya karena kan memang gelodok pancoran sendiri jalannya tidak begitu lebaran juga ya sedangkan untuk Transjakarta itu tetap menggunakan lajur yang ada di sekitar area konstruksi jadi tidak ikut ke gelodok pancoran yang macet seperti ini tapi lewat di samping lajur yang masih tersisa dari area konstruksi apanya area konstruksi disana ditutupi dengan terpal ya mungkin ada material-material yang berbahaya misalnya batu-batu terpelanting atau bagaimana ya ke arah sana ada satu lokasi atau gedung ya disini cukup ikonik ya disekitar kelodok pancoran ini yaitu tea house pancoran tea house jadi rumah teh sebenarnya tapi mungkin sudah jual kopi juga lah ya disitu kalau kita perhatikan itu adalah yang dari jaman india belanda gedungnya oke satu lagi angkutannya disini masih ada adalah ojek sepeda ojek sepeda sendiri kita lihat disitu ada tempat duduk disini belakang bonjengannya lumayan tebal biasanya kan cuma dari besi itu untuk ojek sepeda yang kalau ingin naik ojek sepeda bisa naik disitu nah tadi kita lihat si pancoran tea house baik kita naik transjakarta untuk melihat sisi dalam dari area konstruksi karena kalau kita dari luar itu enggak begitu kelihatan karena memang dipasang panel seperti ini lalu barrier beton di sisi bawahnya karena area konstruksi tentunya tidak boleh terganggu dari interupsi mungkin kendaraan yang lewat dan seterusnya tanpa jalan di sana yang di sisi tim barat ya udah mulai di asfal tadi kemudian memang ada beberapa lokasi masih ada apa semacam lubang dalam yang kotak seperti itu tapi karena ini stasiun biasanya untuk sirkulasi dan seterusnya area area ini masih terdapat banyak material material terkait konstruksi dan juga keren keren raksasa di sekitar sini ya ada bayar terus ada siapa tadi biasanya kita lihat di Cakayu kan Sani Sani itu lumayan raksasa juga keren nya pada saat pemasangan girder bajak di tol beca kayu waktu itu ini keren keren yang ada oh Sani sudah ada juga disini nama bawir ini bawir kayaknya Jerman ya dari tulisannya seperti itu MC86 energy efficient power oh energy nah ini ada namanya diafragma wall grab jadi fungsinya untuk menggali tanah langsung jadinya kayak kotak begitu untuk nanti sebagai dinding dinding diafragma nah itu biasanya dipakai untuk dinding awal konstruksi sebuah stasiun untuk penguat dan lain-lainnya masih ditutup barrier nah ini si bawirnya ini yang tadi grab apa namanya diafragma wall grab kalau tidak salah hasil galian itu ditaruh di kotak yang besi itu kemudian oleh si excavator ini diangkat dikeluarkan dari hasil galiannya si diafragma ini dan dimasukkan ke truck untuk di loading dan di bawah tentunya terima kasih Philip sahabat kita yang memberikan informasi tentang nama-nama alat berat karena kita tidak begitu mengerti namanya tadi baik disini kita lihat si trucknya nampaknya sudah mau penuh sedangkan si SK200 sudah memindahkan sebagian besar dari tanah yang digali oleh mesin tadi yang si wall grab itu trucknya mulai berjalan keluar tidak hanya satu truck yang disiagakan karena kan hasil galian cukup banyak kita tidak tahu dibuang atau ditaruh dimana hasilnya namun biasanya itu ditaruh di utara Jakarta tampak tadi truck warna biru biasanya itu dipergunakan oleh air DA ini kabel kabel udara yang ada di sekitar sini sudah dirapikan dengan cara mengikat kita berada kembali di sekitar lindetips grodok paling tidak ini tidak seliuran lame-rame tapi seliuran satu dan diikat cukup kuat seperti itu nah area-area konstruksi ini diberi petunjuk-petunjuk yang cukup jelas oleh pelaksana dikarenakan tentunya ingin mengedukasi masyarakat seperti itu dan semuanya para pekerja aman masyarakat aman konstruksi berlangsung kemudian juga finish nantinya bermanfaat bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya di dinding panel dari Pager ini kita lihat banyak sekali logo-logo salah satunya yang menarik perhatian itu adalah JICA itu Japan International Corporation Agency jadi memang lembaga dari Jepang yang bertugas kalau nggak salah sebagai investor juga karena MRT fase 2 juga itu investornya dari Jepang kemudian juga melakukan kontrol terhadap pelaksanaan sepenuhnya konstruksi MRT dan ada itu OCG JPCN kalau nggak salah konsultannya OCG-nya saya tidak tahu JPCN J-nya itu adalah Jepang juga karena memang yang apa fase 1 yang lebak bulus sampai bundaran HI itu juga diawasi oleh JICA dan juga diinvestori oleh mereka sedangkan yang fase 3 itu kalau tidak salah adalah Inggris Inggris kemudian JICA juga ada di sana lalu ada Korea Selatan yang di fase 4 baik ini alat-alat beratnya sudah siaga di sini ada ekskavator kemudian ada crane ada juga di depan sana truck truck-truck molen yang berisi kongkrit atau material-material cor biasanya kemudian kita lihat juga ada pumping truck jadi proses konstruksi berlangsung cukup sangat masif di area ini dan ini hari minggu hari minggu sendiri tetap ada pekerja dan pekerjaan terus berlanjut kita lihat di bagian lubang-lubang di sini ada air mungkin air yang nanti akan dikeluarkan di bagian sana kita selalu lihat ada panel-panel besi sebagai lantai nah itu mungkin bisa kita dapatkan informasi dari sahabat semua yang mengerti itu namanya apa kemudian sebenarnya fungsinya adalah sebagai lantai sementara yang portable bisa dipindah-pindah terutama pada saat kelanjutan dari konstruksi baik kita beri semangat para satker MRT Jakarta fase 2A ini untuk tetap bekerja dengan baik dan sehat selalu Indonesia maju selamat menikmati selamat menikmati